Masa? Nih, Mas Eko sama Mba Yanti kayaknya emang lagi berantem. Soalnya, pas Dedin datang ke sana, Teh lagi diem-deman. Gak pada ngobrol. Diem-deman kenapa, Kak? Beneran, Kak Mak Sapri, itu aslina. Dedin lagi makan sampe gak enak. Maksud Dedin jadi tidak enak bagaimana, Kak? Ya gak enak, Kak Mak Sapri. Sok Kak Mak Sapri bayangin lagi makan. Terus yang punya warunya Teh marah-marah kan jadi gak enak. Suasananya Teh jadi gak enak. Aduh, makan Teh jadi hamar makanan juga. Kurang garam? Bukan kurang garam, jadi gak enak. Pokoknya, Mak, ada yang marah-marah. Sok Kak Mak Sapri lagi makan terus ada yang marah-marah. Gak enak, pokoknya, Mak. Oh, terbawa suasana? Nah iya, Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kayaknya lagi serius banget nih. Iya, Pak Sapak Sapian. Dedin sedang menceritakan Mas Eko dan Mba Yanti. Ben, Mas Eko sama Mba Yanti kenapa? Itu, Pak. Pas tadi dedin kesana, kayaknya tuh Mas Eko sama Mba Yanti tuh lagi berantem, Pak. Oh ya? Iya. Assalamualaikum, Murat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apaan, Be? Muratnya mana, Yoi? Gue mau anjak mancing. Kagak ada, Be. Lagi keluar. Katanya sih mau nulis. Nulis? Nulisnya di mana? Kagak tahu, kagak bilang, Be. Coba bapak telepon dah. Iya dah. Sang Ratu menangis semalaman karena Sang Raja tidak pamit mancing seharian. Ada apa, Nip? Lo di mana, Rat? Mau mancing kagak ini? Kagak, gue lagi nulis. Nulis apaan lo? Ya nulis nopel. Gaya lo, Rot. Segala nulis nopel. Eh, udah ketuaan lo, Mak. Kalau mau jadi sastrawan. Eh, Im. Nulis mangsa gari telatnya. Sirik kaju, Wah. Siapa yang sirik, Be? Nah, itu lo ngelajak bunga bunga. Udah, gue lagi sibuknya. Weh, Rat. Rat. Hei. Hei. Udah, No. Assalamualaikum. Dah. Udah. Tunggu boleh? Yang gue ngomongin Pak Sinaim, tuh. Andai di sini juga. Ini tuh dialognya? Bukan. Oh, oke. Ini sih. katanya semuanya yang diomongin harus ditulis Assalamualaikum Waalaikum warahmatullahi apa kabar Masaiko baik-baik Alhamdulillah dumben nih Pak Goben iya saya iseng main-main kemarin aja deh mau pesen apa ah di sini yang paling enak apa ya Oh tenang aja Pak Soben di sini semuanya enak Atau gini aja yang paling banyak dipesen orang Oh semuanya dipesen orang Pak waduh saya jadi bingung nih mesennya sama Pak saya juga bingung Bapak mau pesen apa Masaiko nggak usah bingung yang mau makan kan saya Oh iya nasi rames dimana Oh iya boleh nasi rames minumnya air ya minum pasti air Pak Maksudnya air apa air teh Oh manis manis kayak saya ya udah tunggu ya Pak ya ya bun Iya deh kenapa makan sebelah yuk makan dimana ya kita cari aja yang enak boleh tapi adek bilang dulu ke ayah aja ayah supaya ada yang nyetir mobilnya ayah ya ayah kenapa dek ngandrin ke cafe yuk beli sebelah dek kenapa nggak pesen pake go barefoot aja ah bener dek mending pesen go barefoot kan kita bisa makan bareng-bareng di rumah uh betul ya udah aku minta pesenin go go barefoot kakak aja seblak kapan cibur iya enak ayah masa nggak tahu seblak belum pernah ngobain lagi ngehits tuh makanannya makanan dari mana di Bandung lho Oh Bandung teh Kak pesenin seblak doang pake go barefoot seblak itu kalau dipesen pake go barefoot ga enak dek ga enak kenapa ya nanti kalau pesen pake go barefoot sampe rumah udah mekar mending kamu makan di tempatnya aja yaudah deh Yah kota kanisnya jangan pake go barefoot nanti keburu lembek sama mekar pas nyampe rumah yaudah kalau gitu kita cari cafe aja yang ada duang sebelahnya gimana bun yaudah dek sekarang adek tanya ke kakak kakak mau ikut nggak kak mau ikut makan sebelah nggak nggak katanya nggak bun iya bun udah denger seharusnya adek itu nyampe kakak tanya bukan teriak teriak hmm maaf bun yaudah ga usah lama-lama kita berangkat sekarang aja ayo let's go mas Eko udah ini jadi berapa ya nasi rame sama teh manis jadi 20 oh iya siapa Sofia Mbak Yanti maaf Mbak Yanti maaf ya ini dari tadi saya lihat Mbak Yanti sama Mas Eko saling ngem-ngeman aja ya biasa pak begitu deh kalo Yanti lagi ngembek ngembek kenapa Mbak Yanti jadi gini pak bentar lagi kan bulan puasa ya pak nah saya rencananya mau minta Asri buat bantuin disini tapi Yanti malah cemburu dia malah pikir kalo saya bakal genit-genit sama Mbak Asri padahal mah enggak pak beneran dah Pak Yanti ini sebentar lagi ramadhan harusnya kita saling maaf-memaafkan ya jangan diem-dieman memaafkan itu lebih baik daripada diem-dieman biar puasa kita lebih abdol dong betul itu eh tapi minta maaf ya Mi Mami juga minta maaf ya Pi nah begitu dong kan keren oh iya memangnya bulan puasa nanti warungnya nggak buka iya repot pak soalnya saya akan masak sendiri oh iya tapi begini aja warung tetep buka menjelang sahur siangnya istirahat nah menjelang buka puasa dibuka lagi warungnya nah iya betul Mami tenang aja tapi pasti bakal setia aku banti Mami iya deh kita buka pak iya barunya kan iya kar kar masih galau kamu tuh ngapain sih kesini ya aku tuh lagi sibuk bisa minggir nggak iya iya Miki Rom udah kangkut deh pergelakan lama misawul 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 asri itu masih kepikiran yang kemarin di lapangan futsal ternyata mas baby udah pilih orang lain asri harus gimana ya misawul iya elaaah ini asri uring-uringan seharian juga gara-gara beben iya misawul kiranya kan asri tuh udah biasa aja gitu ya udah ikhlas tapi ternyata pas ngeliat mas baby langsung gitu loh sama orang lain ternyata belum bisa halau udah lupain aja itu beben emang laki-laki di dunia ini cuma beben doang lu sekar semua uring-uringan gara-gara beben mendingan nih sekarang asri kan lagi gak punya duit iya gak mendingan cari duit aja yang banyak nanti kalo asri udah punya duit banyak kayak awul nih ya tuh lepe-lepehin aja tuh cowok-cowok sorry ya gitu ih iya bener juga ya misawul ah udahlah asri udah usah pikirin cowok lagi pikirin kerja aja sekarang iya harus begitu tau jadi perempuan itu harus mandiri harus tangguh ya kan iya nah tapi itu sekar kok di atas galau nya buting-buting koran ya misawul gak tau mungkin lagi bikin prakarya kali ya cuy aku mau ngomong serius sama kamu cuy ngomong apa mas siang ngomong ngomong aja lu mau serius kek mau kagak kek itu urusan lu tapi jangan pake prolog begitu lu ini soalnya serius paci menyangkut masa depan juga emang tentang apaan sih kemarin gara-gara asri ngeliat kamu sama karina di lapangan buksal dia jadi sebel tau sama kamu terus mas ya aku pengen nanya sama kamu sebenernya kamu sama karina gimana sih soalnya aku gak mau kalo si asri berharap sama kamu tapi kamu sendiri belum punya pilihan ya doain aja mas john alhamdulillah hahaha minta di doain berarti ada tanda-tanda nih kalo bisa yang sempet aku gak mau nih kalo asri ngejar-ngejar terus kamu yah alhamadah alhamadah banyak yang broken home dah patah hati broken heart iya itu karina ya beneran ya ya update status sebentar lagi aku bakalan jadi pangeran penampung wanita patah hati hehehe wk 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 tekakak kanji ayes enggak okay kay kanji ya ya kanji 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 Terima kasih.